Masa pendaftaran Capres-Capres 2024 tengah berjalan. Hingga kini tinggal Prabowo Subianto yang belum mengumumkan calon pendampingnya di Pilpres 2024. Sementara pasangan Ganjar Pranawam Mahfud MD dan Anies Mohamil Iskandar bahkan sudah mendaftar ke KPU tepat di hari pertama pendaftaran 19 Oktober. Menyoal siapa Capres yang bakal dipilihnya, Prabowo hanya mengatakan tidak ingin terburu-buru. Ojo Kesusu, Ojo Krusa Krusu, terus kita, ini namanya demokrasi ya. Terima kasih semuanya ya. Namanya sudah menunjukkan Pak, tapi namanya sudah menunjukkan Pak. Ya kita bodoh terus, oke. Siapa yang bakal menjadi Capres Prabowo? Memang masih menjadi tanda tanya. Sejauh ini ada dua nama yang menguat, Gibran Raka Buming Raka dan Erick Thohir. Bahkan Erick Thohir disebut-sebut sudah mengurus surat keterangan caratan kepolisian SKCK. Kalau buat SKCK-nya, dia benar. Tapi untuk apa? Saya belum dapet apa. Oh, berarti tadi terbitkan Pak, SKCK-nya? Staffnya yang ngambil. Cuma kepentingannya apa? Oh, siapa? Ini update-nya ya Pak? Tahu, masih saya tanyakan. Jadi saya tanyakan staffnya yang bersangkutan membuat SKCK. Tapi untuk keperluan apa? Itu kapan Pak, pembuatan SKCK-nya Pak? Yang ngambil staffnya. Kemarin? Sementara putra sudung Presiden Jokowi, yang juga wari kota Solo Gibran Raka Buming, membantah mengurus SKCK. Aku ini bikin SKCK juga sih, Mas. Ini di Polda Saka. Aku ini kini terus, Mas. Tidak. Berarti tidak benar, Mas. Jangan membuat berita yang membuat resah. Berarti hoax ya, Mas. Hah? Hoax ya? Gak boleh, aku. Ngurus SKCK ini, kan? Aku ini kini terus. Di Polda itu, Mas. Yuk. Cekan di Polda ya. Ya. Kalkan di Polda. Kogikan ngurus SKCK. Ya? Teka-teki siapa yang bakal mendampingi Prabowo semakin panjang saat Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani berpantun ketika menjawab siapa yang bakal menjadi Cawapres Prabowo. Indonesia negeri yang kaya, penduduknya berjuta-juta. Kita ingin Indonesia jaya, Prabowo dan anak muda jawabannya. Beli pisang sambil sepedaan, pulangnya mampir stasiun balapan. Cawapres Pak Prabowo akan segera diumumkan. Dia sosok berpengalaman di pemerintah. Lalu siapa? Sosok muda yang dimaksud tersebut? Apakah Gibran? Apakah Erick Thohir? Atau yang lain? Tim Liputan, Kompas TV. Masa pendaftaran Cawapres-Cawapres 2024 tengah berjalan dan tinggal Prabowo Subianto yang belum mengumumkan calon pendampingnya di Pilpres 2024. Apalagi sebenarnya yang ditunggu oleh Prabowo. Lalu benarkah calon kuatnya adalah Erick Thohir? Ataukah Gibran Raka Bumingraka? Lalu bagaimana pula peta persaingan Pilpres 2024? Selamat kita bahas soal ini bersama dengan sejumlah narasumber di pagi hari ini. Sudah ada Ketua DPP PDI Perjuangan, Bang Eriko Sutarduga. Ada juga Ketua DPP Partai Nasdem, Bang Wili Aditya. Dan juga yang terakhir ada anggota Dewan Pembina sekaligus juru bicara dari Partai Gerindra, Bang Andre Rosiade. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Selamat pagi, Pak Disti. Selamat pagi, Bang Eriko dan selamat pagi, Bang Eriko dan selamat pagi, Bang Eriko dan selamat pagi, Bang Eriko. Oke, kayaknya ini semuanya tampak semangat begitu. Apalagi Bang Eriko akhirnya terjawab sudah muka paras-paras lega ini sudah terlihat ya Bang Eriko ya. Setelah kemarin sudah mendaftarkan, kemudian ikut mendaftarkan capres, bakal capres dari Ganjar Pranowo dan juga bakal calon wakil presiden Prof Mahfud ini. Betul ya? Betul, Mbak Adisti. Ini kan karena Mbak Adisti desak-desak terus, kapan-kapan. Tapi begitu diumumkan langsung, nah ini kenapa ada yang belum? Ini belum apa-apa, Bro Andre udah dipanas-panasi pagi hari ini. Padahal Andre tenang aja, santai aja ya Andre ya, kan begitu kan? Belum kan, belum dipanas-panasi. Ini masih sejuk kalau pagi-pagi gini ya, kan? Oke, ini juga yang kemudian jadi pertanyaan selanjutnya. Kalau kita lihat dari kubunya Baca Pres Ganjar dan juga Prof Mahfud ini sudah mendaftarkan diri ke KPU. Kemudian juga begitu pula dengan Pak Anies dan juga Mohaimin Iskandar juga kemarin juga sudah mendaftarkan. Nah, Bang Andre Rosyade, ini pertanyaannya. Tunggu apa lagi Bang Andre? Tanya ke saya Adisti. Jadi gini Adisti, kita itu ada, ini ada blank spot nih yang saya akan lewati. Nanti gini, kita ini sepakat dari awal bahwa kami akan mengambil keputusan dengan cara musyawarah untuk mengufakat yang dilakukan oleh Pak Prabu dengan seluruh Ketua Umum Pantai. Dan minggu lalu, kita sudah rapat dan mengerucut keempat nama. Yaitu satu dari luar Jawa, satu dari Jawa Tengah, Jawa Timur, satu lagi dan terakhir dari Jawa Berang. Nah, di saat kita mau mengambil keputusan, tiba-tiba salah satu Ketua Umum Bang Surahas mendapatkan tugas negara harus menampingi Presiden Jokowi Dodo berangkat ke China dan ke Arab Saudi. Nah, ini yang menyebabkan Forum Ketua Umum itu tidak bisa melakukan rapat musyawarah untuk ufakat. Karena terkendala dari keadaan Bang Surahas Ketua Umum Pantai yang berada di luar negeri. Ini soal kendala teknis saja Adisti. Soal kendala teknis saja, berarti kalau nama berarti sudah dikantongi berarti ya? Ya, sudah. Kalau nama insya Allah, tinggal tunggu Jumat Sabtu minggu ini, Jumat Sabtu minggu seling ini insya Allah akan diuntukkan. Jadi, Adisti, ini soal teknis karena memang Forum Ketua Umum ini harus dihadiri dari Ketua Umum untuk dirapatkan, diputuskan, terus untuk diumumkan. Nah, tapi sambil Forum Ketua Umum ini menunggu, para sekjen dan PNL Partai Koalisi Indonesia Maju terus menonton rapat secara simultan. Mulai dari pematangan tim pemenangan. Bagaimana jubir Koalisi Indonesia Maju, kebetulan saya, dan sekarang saat itu sudah rapat. Lalu para sekjen juga rapat untuk menentukan bagian siapa ketua tim pemenangan. Siapa sekretaris pemenangan, wakil ketua pemenangan, lalu pembagian tim itu sudah jalan. Pematangan visi dan misi dalam program kerja pun sudah kita matangkan. Nah, tinggal nanti hari, mudah-mudahan Bang Zul hari ini landing, ya, segera rapat apakah nanti malam atau besok rapatnya. Sehingga kita bisa segera mengumumkan siapa jawabnya, siapa merawat. Tapi tentu saya garis bahwa ini, capus Pak Prabowo dan bersama Pak Prabowo, pastinya tentu akan mendepankan keberlanjutan pemerintahan Pak Jepang. Dan kebetulan saya juga ingin memberikan selamat kepada pertama, Uda saya. Uda Billy yang sudah mengatarkan Mas Anies dan semua ini tadi kemarin pagi ke KPU. Uda juga dilanjutkan oleh abang saya, Bang Eriko Sutarduga yang selalu dengan angka tiganya ini sudah mendatalkan Pak Gajar dengan profil. Itu diharapkan nanti kompetisinya riang dan gembira, rakyat senang, karena akan ada tiga pilihan yang tersajikan. Dan mudah-mudahan kita berkomitmen menjaga pemilu 2024 tanpa fitnah dan tanpa hoax. Tapi patut kita syukuri Adisti, meskipun Pak Prabowo masih belum menentukan jawab pres ya, karena masih butuh dua sampai tiga hari ke depan. Tapi alhamdulillah survei LSI yang dirilis kemarin oleh Pak Jaya Dianan, saya terlihat siapapun jawab pres Pak Prabowo, mulai Mas Gibran, Mbogir, maupun Bopo Viva, dirilis yang kita baca kemarin sore, itu alhamdulillah unggul di atas pasangan Mas Gajar dan Bopo Fafon, maupun Mas Anies dan Gus Mungimin. Bahkan kalau lihat head-to-head antara Pak Prabowo dan Mas Gajar, alhamdulillah pas Pak Prabowo unggul hampir 12 persen. Ini Pak Kuri sambil menunggu penetapan jawab pres ya Pak Prabowo. Oke, berarti ini masalah teknis saja pengumumannya belum dideklarasikan, karena sambil menunggu Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Pak Zulkifli Hasan ini kembali ke tanah air, dan rencananya memang hari ini ya, berarti ya Bang Andre ya, Pak Zulkifli Hasan kembali ke tanah air ya? Ya, betul. Dan langsung dideklarasikan malam hari ini juga, atau besok rapatnya? Ini kan harus gerak cepat pasti. Saya belum tahu rapatnya bisa sore malam ini, atau bisa besok bergantung ke visi bangsa. Jelas, seluruh Ketua Umumialnya sudah standby di Jakarta, dan siap rapat. Ya paling pas besoklah rapatnya dimulai. Karena kan mungkin ada jet lag, capek, karena kan rapat beliau rapat secara rutin dengan presiden di China dan Arab Saudi, dan juga perjalanan di Jawa, ya mungkin bisa, malam ini bisa dikembali ke visi bangsa. Saya belum tahu. Kita lagi menunggu secara standby. Berarti confirm ya, kalau untuk nama sebenarnya sudah dikantongi ya? Sudah sepakat ya tinggal mendeklarasikan? Ya, nama kan sudah dihubungkan, ada empat nama. Tinggal kita kerucutkan jadi satu. Dan nama-namanya kompeten, dan seluruh partikulasi setuju dengan empat nama yang sudah. Kita sepakati itu, tinggal kita pilih salah satunya saja. Tunggu lah. Halis ini karena waktunya kan masih sampai hari Rabu ya? Iya. Waktunya masih longgar, masih duang, jadi tidak ada kendala sama sekali. Jadi soal teknisnya, kita harus rapat, karena gini, kami itu politik yang duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, tanpa politik tinggi serat tinggi. Sehingga keputusan diambil secara musyawarat, untuk mengucapkan oleh para ketua. Jadi memang itu kendalanya. Oke. Hanya itu saja kendalanya. Oke, berarti Bang Willy, Bang Eriko, kita masih menunggu ini Bang Zulhas, sampai dulu di tanah air, baru... Ting sabar. Ting sabar gitu ya. Tapi yang jelas, ini dua pasangan ini sudah duluan nih, Bang Andre. Kita harus acungi jempol dulu ya, karena memang... Ya, makanya saya sudah ucapkan selamat tadi kepada Bang Eriko dan kepada Uda saya, Uda Willy. Oke. Saya ke Bang Willy. Bang Willy, ini pasangan Anis dan juga Mohaimin ini adalah pasangan pertama, yang kemudian mendaftarkan diri ke KPU kemarin ya, begitu. Dan pasti sudah ada, kemudian prioritas-prioritas yang akan disasar daerah mana yang menjadi prioritas dalam nanti untuk meraih suara untuk pasangan Anis dan Mohaimin ini. Bang Willy, seperti apa? Ya, Adisti. Secara prinsip sama ya. Tidak ada... Semua menjadi prioritas bagi kami di Kualisi Perubahan. Pasangan Amin ini mulai dari Aceh sampai ke Papua, dari Nyangas ke Pulau Rote. Inilah yang kemudian menjadi jebakan Batman selama ini, seolah-olah orang hanya berpikir java sentris ya. Padahal Indonesia itu sekian ribu pulau, 38 provinsi, 500an lebih kabupaten dan kota. Ini yang menjadi prioritas kita. Tidak ada bawang putih, bawang merah. Tidak ada unsur yang diskriminatif. Tinggal pembagian waktu antara Mas Anis, Gus Mohaimin dan tim yang kemudian saling berbagi tugas dan wilayah. Tapi kami berkomitmen titik-titik simpul dari perubahan itu bukan hanya di Jawa Timur, bukan hanya di Jawa Tengah atau Jogja, bukan hanya di Jawa Barat, DKI dan Banten. Tapi mulai dari Pulau Sabang sana, mulai dari Nias, mulai dari Babel, mulai dari Dekaltara, dari Gorontalo, dari semua titik sampai di Marauke sana. Jadi semua harus kita datangi untuk apa? Untuk menyusun agenda-agenda perubahan secara bersama-sama. Ini yang menjadi sebuah proses yang dialogis antara Capres dengan rakyatnya, bukan hanya kemudian suatu hal yang diinjeksikan dari atas ke bawah, tidak. Tapi ini bagian juga bagaimana memeriksa keadaan secara bersama-sama. Spirit itulah yang partisipatori, karena kita hidup di dalam zaman demokrasi yang deliberatif. Spirit itu yang dikemukakan oleh Mas Anis dengan kolaboratif. Jadi kepemimpinan yang kolaboratif, cara kerja dan metodologi kerja yang kolaboratif, ini yang penting, sehingga siapapun itu, dimanapun mereka, harus kita sambar, dan kita ajak berdialog secara bersama-sama. Oke, jadi kalau kata Bang Willy, semuanya prioritas dari Sabang sampai Marauke, tidak hanya Pulau Jawa saja, yang kemudian jangan Jawa sentris, begitu ya kalau Bang Willy ya? Ya, begitu Adi Siti. Karena apa? Karena masing-masing daerah memiliki tipologi problem yang berbeda-beda. Ada tiga problem yang sejauh ini dalam setiap survei apapun yang dirilis oleh lembaga survei manapun. Yang pertama adalah lapangan pekerjaan, yang kedua adalah kemiskinan, dan yang ketiga adalah harga-harga kebutuhan bahan pokok. Itu semua di atas 80%. Nah, tipologinya, misalnya Kalimantan dengan daerah tambang, Sumatera dengan daerah perkebunan, itu kan suatu hal yang tidak bisa kita pukul rata dengan perdekatan yang jenerik. Nah, untuk itu bukti yang kena benar, pendekatan yang khusus, dan kemudian kedekatan secara khusus. Jadi, bagaimana bersatunya antara rakyat dengan pemimpinnya, bukan hanya di atas panggung, tapi berjalan secara bersama-sama. Begitu Adi Siti. Oke, baik. Harus berjalan secara bersama-sama. Bang Eriko, Bang Eriko, ini kan akhirnya terjawab sudah ya, kemudian setelah deklarasi pasangan baca wapresnya pendamping Ganjar, Prof Mahfud, bahkan kemarin Prof Mahfud sudah mengatakan, baju putihnya saja sudah disiapkan, padahal lima tahun yang lalu gitu ya, dan akhirnya harus disimpan dan baru dipakai lagi. Tentu sudah bisa dikatakan lebih siap begitu ya, Bang Eriko. Nah, apakah kemudian pertimbangan dari PDI Perjuangan sendiri adalah juga, memilih Prof Mahfud adalah untuk bisa dikatakan apa ya, meraih suara Jawa Timur, yang kemudian juga sudah dipegang sebelumnya, ini oleh Muhammad Iskandar. Ya, jadi begini, Mbak Adisti, saya mau sampaikan terima kasih, Bung Andre, untuk ucapan selamatnya, selamat juga untuk Bro Willy dan teman-teman, memang ini suatu hal yang kita tunggu-tunggu, tapi sebenarnya kalau mau berbicara jujur, ini sudah menjadi satu concern yang baik dari kerjasama kami, karena kenapa? Kalau kita lihat sebenarnya, seperti yang dicalonkan, ini kan Prof Mahfud kan, tadi sudah Mbak Adisti sampaikan, memakai baju putih yang sudah dipersiapkan lima tahun yang lalu, kan begitu kan saya memakai baju putih ini sekarang, bahwa antara hitam dan putih, memang itu jelas kontrasnya, seperti yang dipakai oleh kemarin, oleh Mas Ganjar dan Prof Mahfud. Kenapa saya sampaikan begitu? Mbak Adisti, kita harus jujur. Sekarang ini betul yang disampaikan Bung Willy tadi, bahwa seluruh Indonesia itu bukan hanya Jawa, kan begitu kan, bukan hanya Sumatera, tetapi menjadi satu negara kesatuan Republik Indonesia, dan kita tidak pernah membeda-bedakan hal seperti itu, itu menjadi concern daripada kami. Kedua, yang paling penting juga Mbak Adisti, bahwa sekarang yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia, terutama kalau kita sebut banyak pihak yang menyebutkan generasi milenial, generasi muda, generasi Y dan Z itu, itu betul-betul dari hasil survei, pertama mereka menginginkan adanya pemimpin yang tidak korupsi, yang bersih, yang amanah, artinya ini penting sekali ke depan. Nah, kedua, itu energi baru dan terbarukan, penting sekali untuk menjaga lingkungan, menjaga polusi seperti saat ini yang terjadi. Nah, yang ketiga adalah yang paling penting itu juga mereka mempunyai kepastian di masa depan mengenai pekerjaan maupun juga kesempatan berusaha yang adil. Nah, kenapa? Katakan semua dari kami, dari partai-partai yang menjadi kerjasama bersama PD Perjuangan, Perindo, P3, Hanura, itu memutuskan Profesor Mahfud. Coba kalau kita lihat, sampai saat ini dari calon-calon yang ada ya, kita tidak tahu calonnya Bro Andre, itu jelas Profesor Mahfud mempunyai pengalaman di tiga ketempat ini. Itu benar-benar eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Itu jelas. Itulah yang kita dapatkan. Dan siapa yang tidak tahu Profesor Mahfud, orang yang memang apa adanya, tidak sungkan-sungkan untuk menyampaikan yang benar is benar, yang keliru is keliru. Tapi bukan berarti itu kemudian mendiamkan hal itu, tapi juga harus menindaklanjuti apa yang terjadi. Bukan hanya di dalam konsep katanan atau konsep garis besar, hal-hal yang manis-manis saja. Tetapi yang pahit juga harus disampaikan. Itulah yang membuat kita mempunyai optimisme ke depan. Bersama juga dengan Mas Ganjar yang sudah memimpin di Jawa Tengah. Dan itu juga menjadikan, katakan sebagai bagian dari negara. Sebenarnya kan ada kepala dinas, ada, nah itu kan seperti negara dalam arti yang sesungguhnya. Nah ini yang sebenarnya kita berikan kepada rakyat Indonesia. Jangan lupa Mbak Adisti, apapun ceritanya, nah ini sudah ada ini kan di, bahwa beliau sudah mempunyai apa yang harus dikerjakan dan jelas dan siap untuk menyampaikan ini kepada rakyat. Karena kita tidak boleh cerita juga cuma di awang-awang saja, tapi harus menceritakan apa nanti yang dikerjakan. Bagaimana kalau mau mengatakan, oh mau membuat gratis, mau membuat apa itu istilahnya, mau membuat semua ini tidak perlu bayar, uangnya dari mana? Kan ini harus jelas juga. Kan begitu kan? Ini yang mau disampaikan oleh calon. pemimpin dari kami ini, yang kami berikan kepada rakyat Indonesia. Karena pada akhirnya Mbak Adisti, jangan salah. Yang memilih itu bukan elit politik. Yang memilih itu seluruh rakyat Indonesia. Betul, tanpa partai tidak bisa kita menyajikan kepada KPU, tidak bisa menyajikan kepada rakyat Indonesia. Tetapi pada akhirnya, yang menjadi panglima, yang menjadi tuan itu adalah rakyat Indonesia. Rakyatku adalah tuanku. Itu jelas seperti itu. Nah ini yang barangkali, ini yang perlu kita diskusikan ke depan ini, apa sih yang dilakukan oleh para calon pemimpin ini, ya itu yang menjadikan nanti pemilu ini menjadi pemilu yang berbeda. Yang tadi dikatakan oleh saudara saya Andre Rosiade, bahwa pemilu ini riang gembira, tapi juga jelas. Apa yang harus dilakukan nanti oleh para pemimpin ini kepada rakyatnya, di mana nanti dia terpilih. Seperti itu Mbak Adisti. Oke, tapi kan yang juga tidak bisa dipungkiri adalah calon wakil presiden baik, itu dari Pak Anies dan juga Pak Ganjar, ini adalah bisa dikatakan apa ya, nama yang punya pengaruh kuat begitu di Jawa Timur. Kita lihat Muhammad Iskandar, kemudian juga ada Prof Mahfud. Apakah ini juga menjadi pertimbangan? Sebenarnya kalau mau berbicara secara jujur, hal itu sebenarnya adalah menjadi bagian-bagian besar dari semuanya yang ingin dicapai. Apapun kan kita tidak berbicara, tadi sudah disampaikan oleh Adinda Wili, bahwa Indonesia adalah satu kesatuan, bahwa Indonesia adalah dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Nah, jadi bukan berarti, oh karena asalnya kita hanya mau merebut darah, tidak. Tapi ini merepresentasikan seorang calon pemimpin yang sesungguhnya, yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Coba siapa yang tidak ini? Ini komentar, silakan saja dibaca dari netizen dari mana ini. Kita kan tidak bisa juga mengatakan, apakah ini mewakili seluruh rakyat Indonesia? Ya, memang belum tentu. Tetapi dari hasil yang disampaikan oleh netizen semua, dan juga dari luar negeri, saya mendapat banyak kiriman, ini menguji sesuatu langkah yang memang baik. Memang orang yang baik harus diberikan kesempatan. Ini kedua, orang yang baik, dan memang menjalankan dengan baik dan orang yang bersih. Itu yang paling penting juga. Karena dalam 13 tahun ke depan ini, seperti yang disampaikan Bapak Presiden Joko Widodo, sebagai kader pedi perjuangan, ini adalah hal yang paling penting untuk menyongsong Indonesia emas. Nah, Indonesia emas 2045 itu sopoh. Ya, generasi-generasi muda ini nanti, yang akan menjadi eranya mereka, eranya mereka menyongsong kejayaan dari Indonesia, menjadi kekuatan nomor empat terbesar di dunia, kekuatan ekonomi, dan menjadi hal yang paling penting di Asia Pasifik juga. Nah, ini kan bukan suatu hal yang mudah. Belum tidak mempersiapkan pemimpin hanya sekedar popularitas, atau hanya sekedar mewakili provinsi ini, atau ini, bukan begitu. Inilah yang kita mau sampaikan, bahwa memilih pemimpinnya adalah pemimpin yang baik, benar, tapi juga mempunyai prestasi yang jelas, track record yang jelas, seperti itu. Oke, rekam jejaknya harus jelas begitu ya. Kalau bisa dikatakan, jagonya Bang Eriko sama jagonya Bang Willy ini sudah jelas. Tinggal jagonya Bang Andre ini. Apakah kemudian... Nah, itu kan Bunga Andre kan sebenarnya cuma tinggal menunggu kepulangan-kepulangan ini. Kan begitu ya, Bunga Andre ya. Tidak tunggu. Sebenarnya udah tinggal ketok palu aja lah ya. Iya. Nah, Bang Andre, Oke, kalau kita lihat Bung Willy sama Bang Eriko ini kan, Cawapresnya ini benar-benar punya pengaruh kuat di Jawa Timur. Apakah kemudian ini juga akan menjadi pertimbangan pendamping Pak Prabowo nanti juga berasal dari Jawa Timur, ataukah mungkin seseorang yang memang sudah mengurus SKCK? Nanti jangan dijawab dulu Bang Andre, kita jeda dulu sejenak. Tetap di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara melanjutkan dialog kita bersama dengan ada Bang Willy Aditya dari Partai Nasdam, kemudian juga ada Bang Eriko Sutarduga dari BDI Perjuangan, dan juga ada Bang Andre Rosiade dari Partai Gerindra. Melanjutkan pertanyaan saya yang tadi, Bang Andre. Bang Andre, kalau kita lihat ya, calon wakil presiden dari jagonya Bang Willy ini, Mohaimin Iskandar. Kemudian dari jagonya Bang Eriko juga Prof Mahfud. Dua-duanya bisa dikatakan adalah nama yang punya pengaruh kuat di Jawa Timur. Apakah ini juga akan menjadi pertimbangan Pak Prabowo akan meminang tokoh dari Jawa Timur ataukah yang sudah mengurus SKCK duluan? Baik Aditya, jadi tentu seluruh permasalahan kita analisis potensi kemenangan, kita analisis dan jelas tentu Pak Prabowo, kami semua belajar banyak. salah satu penyebab kekalahan Pak Prabowo di 2014 dan 2019 dengan Pak Jokowi itu, kita kalah di Jawa Timur. Bahkan di 2019 itulah yang menyebabkan kekalahan Pak Prabowo secara jelas. Sekarang kalahnya Pak Prabowo itu hampir 30% lebih dibandingkan Pak Jokowi di Jawa Timur. Nah, alhamdulillah perkembangan saat ini suara Pak Prabowo bersaing ketat sama Pak Sganjar di provinsi Jawa Timur. Jadi kita patut syukuri, jadi membetal drone-nya Jawa Timur, tapi memang tidak ada yang dominan di Jawa Timur saat ini. Nah, kalian lihat Pak Prabowo umpul di Jawa Barat, Pak Sganjar umpul di Jawa Tengah, dan di Jawa Timur Pak Prabowo dengan Pak Sganjar bersaing ketat. Jadi ini sudah poin kemajuan bagi kami bahwa kami tidak lagi seperti di 2019. Ini mengantarkan Pak Prabowo umpul head-to-head dibandingkan Pak Sganjar 11%. Nah, tentu sekali lagi seluruh hal, jadi bagian kajian, tapi tentu cawapres yang akan diputus apakah hari ini, atau besok, atau lusa, itu tentu sekali lagi tergantung hasil forum musyawara untuk merupakan para ketua. Yang saya terus terang tidak tahu siapa yang akan diputuskan. Tapi jelas, tentu cawapres yang akan diputus ini akan membantu kemenangan Pak Prabowo di seluruh provinsi, termasuk Jawa Timur. Oke, berarti ini apa ya, bisa dikatakan yang paling menguat ini radarnya adalah salah satu nama katanya Pak Erick Thohir yang sudah mengurus SKCK. Betulkah itu? Dan bahkan sudah dibenarkan oleh kepolisian memang Pak Erick Thohir sudah mengurus SKCK, tapi tidak tahu untuk keperluannya apa. Iya, Pak Erick memang sudah mengurus SKCK. Ada Pak Erick, Pak Yusril. Tapi kan apakah Pak Erick atau Pak Yusril yang akan diputuskan? Saya wala-wala, saya nggak tahu. Karena itu domennya para ketua umum. Karena kan berbagai partai itu ada mengusulkan nama. Ada empat nama yang terakhir menguruskan. Pak Erick itu mewakili luar Jawa. Lalu ada juga yang mewakili Jawa Barat. Ada juga yang mewakili Jawa Tengah. Ada yang mewakili Jawa Timur. Kan, dan nama-nama itu sebenarnya kan adis tidak. Pak Erick Thoh, Pak Dawili sudah tahu nama-nama itu. Dan itu sudah menjadi perbincangan secara umum di kalangan masyarakat. Bahwa ada yang mengusulkan nama Mas Gibran. Ada yang mengusulkan nama Mas Gibran. Ada yang mengusulkan nama Pak Erick. Jadi kan sudah menjadi hal-hal yang jadi perbincangan. Tapi siapa yang akan berbincang, ya kita tunggu nanti hasil di forum ketua umum nanti. Kan tinggal dua hari ini ya. Oke, tinggal dua hari berarti ya. Punya waktu dua hari kemudian. Ya, waktu sampai hari Rabu. Tapi analis saya keputusan akan diambil di Sabtu, Minggu, dan Senin. Paling lama itu. Oke, nah ini selain nama Erick Thohir juga kan tadi Abang juga sudah menyinggung nama kemudian Gibran Raka Buming Raka. Nah, kalau katanya Gibran, Gibran belum ada urus SKCK tuh. Gimana? Ya, memang nama Mas Gibran ini memang diusulkan oleh Partai Koalisi. Dan juga oleh relawan-relawan yang datang bertemu dengan Pak Prabu. Teman-teman ini mengusulkan nama Mas Gibran sebagai anak muda yang punya potensi untuk memimpin Indonesia ke depan. Nah, seluruh nama ini itu yang akan kita harapkan di forum Ketua Umum nanti. Siapa namanya akan diputuskan. Kalau usulan Nama Mas Gibran, terus terang ada. Ada Partai Koalisi yang terang-terang menyampaikan dan mengusulkan Nama Mas Gibran. Ada juga para relawan. Bahkan relawan-relawan Pak Jokowi yang datang berkumpul dengan Pak Prabu secara terbuka mengusulkan duet Pak Prabu bersama Mas Gibran. Tapi sekali lagi, keputusan itu ada nanti di forum Ketua Umum. Kita masih mengunggu kedatangan Bangsung Khas. Kalau usulan, boleh-boleh saja Pak Adis. Oke, usulan sih boleh-boleh saja ya. Tapi kan kenapa saya menanyakan soal nama Gibran kemudian masih jadi pertimbangan begitu. Karena kemarin beberapa waktu yang lalu Pak Muzani kan juga ada Bang Andre ya. Pantun. Pak Muzani ada Pantun ya kan. Pantunnya adalah cluenya solo balapan. Kemudian anak muda berpengalaman di pemerintahan. Anak muda. Itu kan cluenya. Anak muda. Saya punya Pantunnya, karena dibacakan ada saya. Ya itu salah satu isi dan isi-isi jawab bersiap Bapak. Tapi kapan diumumkan dan siapa yang diputuskan? Tunggu Bangsung Khas itu diperiksi late. Hari ini antara siang sampai sore. Ya apakah akan dapat malam ini? Atau tidak saya bertahun-tahun ketemu kesiapan Bangsung Khas. Kalau seluruh ketua umumnya lain bersama Pak Pramu sudah standby semuanya di Jakarta. Kemungkinan kalau tidak malam ini dirabat ya besok. Ya mudah-mudahan besok segera diputus. Dan diumumkan. Setelah kita bisa segera deklarasi apakah datang ke KPU. Oke berarti pengumuman akan dilakukan di Rumah Kartan Negara ya? Bang Andre? Ya saya nggak tahu. Itu soal teknis ya. Itu soal teknis apakah nanti diumumkan di Rumah Kartan Negara atau di Tempat Taya. Yang jelas yang penting rapatnya dulu. Kita masih menunggu kedatangan Bangsung Khas ke Tunggu Pan yang saat ini masih mendampingi Presiden Jokowi melakukan kunjungan kedengaran di Arab Saudi. Oke oke berarti masih menunggu Ketua Umum Partai Manat Nasional Bangsung Khas begitu sampai tiba di Tanah Air. Jadi ini soal teknis saja. Soal teknis tapi nama sudah ada di kantongi berarti begitu ya? Tidak ada yang alon ya semua insya Allah segera kita menunjukkan. Supaya kita sama Bang Eriko dan Uda Gawili segera berkompetisi yang sehat yang menyenangkan dan yang berkira jauh dari Sipta dan Oks. Oke. Nah Bang Eriko, tadi kan disebutkan oleh Bang Andre juga Pak Muzani juga kan kemarin juga sempat menyebutkan beberapa kluk-klunya anak muda, berpengalaman di pemerintahan, bahkan pantunnya menyinggung soal solo balapan. Jangan-jangan gih berani tanggapan. Mbak Adisti, ada keinginan, ada rencana, ada upaya, usaha, wajar-wajar aja apa yang salah dalam hal ini. Tidak ada yang salah namanya. Kalau saya boleh secara pribadi, tapi ini Mbak Adisti pendapat saya pribadi. Tidak bangga sekali, saya Mbak Adisti sebagai kader pedi perjuangan. Coba, sudah Mas Ganjar. Audionya, Bang Eriko ke-mute. Sayang sekali. Bang Eriko. Ya, sayang sekali. Ini audionya termute, Bang Eriko. Kalau tadi... Mbak Adisti. Ya, silakan Bang Eriko. Nah, bayangkan ini, coba Mbak Adisti, bagaimana enggak bangganya saya secara pribadi kader pedi perjuangan diperbutkan. Bayangkan bersaing sama yang namanya Ketua Umum Golkar, Pak Erlangga Hartarto. Bersaing sama Mas Erick Thohir, yang ini, dari PAN. Bersaing sama siapa? Profesor Yusril Iza Maendra. Itu beliau itu sudah sangat pengalaman. Sebenarnya yang mengimbangi Profesor Mwafud MD itu Profesor Yusril. Dia ada di eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, bayangkan bersaing sama siapa lagi Mbak Adisti? Ya, yang lain-lain lah yang dicalonkan Brother Andre ini, yang empat nama ini. Coba, coba fikirkan. Apa enggak bangga dalam satu sisi? Tapi sekali lagi, saya tidak suka berandai-andai. Saya tidak suka menduga-duga. Karena ini Kompas.com masih bagian dari Kompas Group kan, Mbak Adisti kan? Ini coba, ini saya bacakan. Tepis rumor masuk Golkar, Gibran, saya tidak kemana-mana. Tulis saja. Nah, terus mana yang mau kita percaya? Yang disampaikan Mas Gibran atau yang berandai-andai? Atau yang menduga-duga? Nah, saya enggak tahu. Kak Jujur. Saya dualisme ini di hati ini. Bangganya luar biasa. Bukan main. Ketua Umum Golkar, Ketua Umum PAN, Ketua Umum PBB, Ketua Umum apa lagi? Masa? Ini tidak dianggap. Ini, ya artinya. Kalau saya kader dari partai, saya akan memperjuangkan Ketua Umum saya. Saya akan memperjuangkan, apa namanya, kader saya. Saya akan mati-matian untuk itu. Itu yang terjadi. Nah, kalau ini, ya andaikan menduga-duga, andaikan mengalah atau menduga mengalah kepada yang lain. Apalagi kepada kader PD Perjuangan. Tidak bangga sekali kami. Bangganya luar biasa. Bukan main. Nah, tapi sekali lagi, jangan kita membebani Mas Gibran. Mbak Adisti. Mbak Adisti juga jangan manas-manasi. Kasian beliau itu. Yang udah dijawab di kompas, masih dipanas-manasi. Ini kadang-kadang Mbak Adisti ini. Aduh, pagi-pagi. Ini pasti Mas Gibran. Kita harus meluruskan, Bang. Kita harus meluruskan apa yang kemudian masih belum simpang siurkan ini kan. Makanya saya tanya, kenapa betul atau tidak begitu, dong? Itulah. Itulah. Kita kan jangan suzon. Mas Gibran, saya, Eriko Sotarduga, mendukung apa yang Mas Gibran sampaikan di kompas.com ini. Benar sekali, Mas Gibran. Apapun Mas Gibran, anak muda, orang muda yang punya masa depan luar biasa. Kader PD Perjuangan yang luar biasa. Tapi, semoga, semua keperluan kepada pribadi masing-masing, Mbak Adisti. Lamput boleh sama hitam, hati siapa tahu. Ada yang tahu hati siapa. Hati Andre sekarang lagi resah hati, ya tentu dari wajahnya agak ini. Bukan karena apa-apa, karena kemacetan jalan dari rumahnya menuju kemanapun dia. Kan begitu. Itu wajar-wajar saja, Mbak Adisti. Jadi, sekali lagi, saya minta tolong. Apalah, apa namanya. Saya melihat kemarin adinda saya, Mas Gibran ini cobalah. Ditanya pun dia sudah, sebenarnya beliau itu itulah. Bukan beliau lah, Mas Gibran ini orang Jawa yang halus sekali. Sebenarnya sudah kesel, benar hatinya bulan balik ditanyain hal yang seperti itu. Benar nggak? Kalau kita lihat dari gesturnya di media TV manapun. Jadi, sekali lagi, Mbak Adisti, ya topra. Kita, apa namanya, kalau namanya sifatnya menduga-duga atau sifatnya suuzon ini kan kurang pas. Saya rasa adinda saya, Willy Aditya pun sama dengan saya itu. Kalau nanti sudah ada keputusan apapun itu, dari kerjasamanya Bung Andre dan teman-teman. Apapun itu kan, itu baru, baru clear. Rapatnya saja belum ya, Bung Andre. Bung Andre juga nggak tahu sampai saat ini apa yang terjadi. Tapi yang kami tahu, Mbak Adisti, ada dua orang yang mengurus SKCK. Itu yang mendapat informasi semua, sudah ada di media itu. Ada Mas Erick Tohir, ada Profesor Yusril. Dan itu sangat wajar, apa yang ada dalam hal itu kan begitu. Jadi, sudah dipersiapkan lah ya. Dan saya harus sampaikan secara jujur. Mengurus SKCK, tadi sudah disampaikan oleh adinda Andre. Nggak, nggak sulit. Sebentar kan, artinya kita ke kantor, apa namanya, ke polisian. Sebentar pasti, kalau tidak ada hal apa-apa yang terkait dengan pidana, pasti akan keluar. Mungkin hitungkan 15 menit, 20 menit, uang sekarang sudah bagus, semua kan begitu. Itu menurut kami, Mbak Adisti. Jadi, Mbak Adisti jangan menduga-duga ya, walaupun saya... Bukan, ini. Kita ingin meluruskan. Kita ingin meluruskan. Oke, Bang Ericko, kita ingin meluruskan. Karena kan kemarin kan sempat katanya, Mas Gibran ini kan akan dipanggil menghadap ke Sekjen, ke Pak Hasto. Nah, ini jadinya kapan? Ini, Mbak Adisti saya harus luruskan. Saya sudah tanya langsung Sekjen. Hari Senin kebetulan kami sama-sama dalam peresmian kantor-kantor DPD, DPC, dan juga PAC. Salah satu PAC itu kebetulan di Solo, sehingga ibu langsung berkomunikasi dengan Mas FX Rudy. Dan juga ada Mas Gibran di Zoom itu. Hadir, saya lihat sendiri. Nah, itu saya tanyakan, Pak Sekjen, itu manggil. Tidak, kan sebenarnya ini kan masih rumor. Jadi, saya mau tukar pikiran. Ini anak namanya antara senior dan juga yang lebih muda kan wajar tukar pikiran. Ada apa sebenarnya hal yang berkembang nih? Wah, Mas Gibran jawabnya jelas, tapi kenapa masih rumor ini terus berkembang? Nah, itu. Nah, makanya tidak ada hal yang diburu-buru. Mau cari waktu yang santai saja. Kemarin itu kan memang padat sekali. Tidak mungkin lah. Dalam situasi deklarasi dan juga dalam situasi pendaftaran. Ya, kita tunggu. Mungkin hari ini, besok, atau hari minggu. Santai. Jangan-jangan, Pak Sekjen nanti yang ke Solo ngobrol-ngobrol. Dan saya jujur, saya melihat secara pribadi ya. Saya prihatin loh, lihat adinda saya Mas Gibran ini apa, ditekan di sana-sini. Betul, betul. Saya melihat itu, saya sangat prihatin. Saya, Mas Gibran, tetap semangat. Tetap yakin bahwa apapun itu, pikirkanlah yang terbaik di dalam kehidupan. Karena hidup masih panjang. Sudah 37, kan? Benar tidak, Mbak Adis? Jadi Mbak Adis ini jangan lagi dipanas-panasih dengan penduga-duga ini. Aduh. Kita ingin meluruskan. Kita ingin meluruskan. Jadi jangan sampai ada simpang siur. Apalagi ini kan juga masih jadi pertanyaan. Siapa sebenarnya calon wakil presiden dari pendamping Prabowo Subianto? Begitu ya, Bang Andre ya. Kalau Bang Willy sih udah jelas ya. Udah strategi. Kalau Willy, Willy udah senyum-senyum dia terus. Tinggal nunggu kapan waktunya untuk ini, untuk berkompetisi. Begitu ya, Dinda Willy ya? Iya. Ibaratnya sudah selamat berjuang ya, Bang Willy ya? Iya. Sekali layar terkembang, surat kita berpantang. Jadi Adis ini cukup, jangan kita menduga-duga. Karena kita sudah bersama Eriko serta-duga. Oke, kalau Bang Willy udah tenang, udah nyaman gitu ya. Sekarang tinggal Bang Andre. Ini Bang Andre. Berarti kapan pengumumannya? Besok kah atau hari Minggu? Biksi saya, antara Sabtu sampai hari Minggu. Hari Senin kita sudah umumkan dan daftar ke KPU. Oke, di Rumah Kertanegara ya berarti ya? Belum tahu setempat diumumkannya di mana. Itu tergantung kesepakatan. Yang jelas, analisis saya, antara Sabtu sampai hari Senin, kita sudah deklarasi dan mendaftar ke KPU. Oke, berarti kita tengah tunggu hari Sabtu sampai hari Senin. Jadi, Adisni stand by. Jangan keluar kota. Jangan cuti dulu. Oke, baik. Terima kasih Bang Andre Rosiade. Kemudian juga ada Bang Willy Aditya dan juga Bang Eriko Sutarduga. Terima kasih. Terima kasih atas... Adisni, Bang Eriko, dan juga Adisni. Terima kasih. Jangan berduga-duga yang Mbak Adisni. Jangan bosen-bosen ya, kita akan diskusi lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih Bapak-Bapak. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Wr. Wb. Terima kasih.